nikah tanpa restu sifat buruk David Herbawa ke Sandi Aulia akhirnya terkuat nikah tanpa restu kini sifat buruk David Herbawa ke Sandi Aulia akhirnya terkuat sempat tak direstui mertua David Herbawa ternyata pernah merasa marah dengan Sandi Aulia sampai membuat si artis berurai air mata Sandi Aulia yang merasa tak kuat menerima amukan dari David Herbawa sampai menangis agar dipedulikan digetahui bahwa Sandi Aulia dan David Herbawa menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2022 namun digabarkan ayah Sandi Aulia yakni Kiemas Yusuf Effendi justru tak mengetahui jika David Herbawa akan menikahi dan telah melamar putrinya tersebut selama waktu selama 7,5 tahun David dan Sandi Aulia akhirnya dikarunai seorang anak perempuan dan diberi nama Claire Herbawa ketika diundang dalam salah satu program acara televisi Sandi Aulia membeberkan mengenai 12 tahun menanggung derita dan tangis karena melihat tabiat buruk David Herbawa yang terlalu cuek dengannya video tersebut diungkap pada tahun 2019 yang mana ia memberikan penjelasan mengenai dirinya yang menangis karena merasa si suami tak peduli aku pernah nangis karena diomelin sama suami karena belum mendengar penjelasan juga tapi udah panjang tapi karena memang lagi capek dan kesal jadi nangis aja ucap Sandi Aulia bukannya menghibur dan peduli David Herbawa justru sengaja bersifat cuek atau sengaja mendiamkan dan tidak meminta maaf atas kesalahannya sifat asli David Herbawa yang cuek dengan Sandi Aulia ini akhirnya terbengkar usai mereka menikah karena dia itu malah semakin aku cengeng dia justru malah diemin aja jadi aku pengen dia denger aku nangis dan aku susah nih jadinya ungkap Sandi Aulia diketahui saat ini Sandi Aulia telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagaimana disampaikan oleh pengacaranya Sandi Arifin juga perceraian Sandi Aulia dan David Herbawa bahwa bukan karena KDRT memang enggak ada KDRT yang pasti yang pertama memang sudah tidak tinggal bersama lagi yang kedua memang sudah ada kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik jadi ya tidak ada masalah yang sangat signifikan ucap Sandi Arifin komunikasi antara mereka sangat baik ya Alhamdulillah jadi semua komunikasi lancar tapi untuk proses hukum tetap selamat menikmati